Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Seko melaksanakan pelepasan pemberangkatan hasil rekapitulasi Pleno Perolehan Suara Pemilu dengan menggunakan pesawat menuju Bandara Andi Jemama Samba, Kabupaten Luhutara pada 27 Februari 2024. Pelepasan pemberangkatan hasil rekapitulasi Pleno Perolehan Suara ini dilaksanakan di Aula PPK Kecamatan Seko pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Sebagaimana diketahui, beberapa kecamatan di Luhutara masih dalam daerah terpencil dengan akses yang cukup sulit. Kecamatan Seko yang masuk dalam kategori tersebut berada di daerah penggudungan dan perbatasan. PPK Seko mengirim hasil rekapitulasi Suara Pemilu Serentak 2024 dari 12 desa, yaitu Desa Hoyane, Desa Hono, Desa Tirobali, Desa Beropa, Desa Malimongan, Desa Tanah Makalaeng, Desa Embo Tanah, Desa Padang Raya, Desa Marante, Desa Padang Balua, Desa Toloto, dan Desa Lodang. Hasil rekapitulasi Suara kemudian dimasukkan ke dalam kontainer diberangkatkan menuju Bandara Udara Seko untuk diterbangkan menuju Bandara Udara Masamba dan dilanjutkan ke kantor KPU Kabupaten Luhutara untuk diserahkan pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya, hasil rekapitulasi Pleno Prolensuara tingkat PPK Kecamatan Seko tiba dengan selamat dan tanpa kendala yang berarti. Dibawa langsung oleh Ketua PPK yang diwakili oleh Koordinator Divisi Data PPK Seko, Ismail melakukan penyerahan yang diterima langsung oleh Ketua KPU Luhutara. Hayu Fandi bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luhutara pada 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Jurnalis koran seru ya mengabarkan.